Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam dua laga home dan away. Laga yang bakal berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024 ini akan menjadi ajang penentu untuk timnas Indonesia. Langkah skuad Garuda untuk menentukan langkah lolos keputaran ketiga bisa dilihat dari laga melawan Vietnam. Hal ini karena saat ini tim merah putih berada dalam posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shintayong ini baru hanya mengemas satu poin dari dua laga yang dilakoninya. Untuk itu, agar timnas Indonesia tetap bisa menjaga asa untuk lolos keputaran ketiga tim merah putih dituntut menang atas Vietnam. Namun, untuk memulai ini tak mudah karena timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim merah putih dipastikan kalah 1-5 dari Irak dan hanya mampu menahan imbang Filipina. Melihat hasil ini, Ricky Kambuaya pun mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kan kemarin bisa dibilang hasilnya kurang bagus, ujar Ricky Kambuaya kepada awak media termasuk bolasport.com di Jakarta Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Hasil buruk squad Garuda di dua laga tersebut, tentu saja menjadi kekecewaan besar buat tim merah putih. Bahkan pemain Dewa United ini pun mengakui bahwa hasil sebelumnya tak bagus. Untuk itu, ia pun tak ingin timnas Indonesia kembali melakukan kesalahan yang sama. Pemain berusia 27 tahun tersebut tak ingin squad Garuda kembali meraih hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Oleh karena itu, ia mendekankan bahwa timnas Indonesia bakal dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih 3 poin di kandang maupun 3 poin laga tandang. Menurut Kambuaya ini merupakan waktu yang tepat untuk timnas Indonesia kembali meriah kemenangan melawan Vietnam. Apalagi sebelumnya, tim merah putih bisa mengalahkan The Golden Star Warriors pada Piala Asia 2023. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus tetap menjaga momen ini. Kambuaya menargetkan kemenangan pertama telak saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 nanti. Ia ingin menghancurkan Vietnam dengan bisa membawa timnas Indonesia terus meraih kemenangan. Jadi tentunya di hasil berikutnya kami mau bertanding melawan Vietnam nanti tentu kami ingin meraih hasil 3 poin penuh, kata Kambuaya. Apalagi main di rumah kita sendiri. Jadi intinya kami mau melakukan persiapan lebih baik lagi, sehingga bisa meraih hasil bagus saat melawan Vietnam, tuturnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.